Ya Halo selamat pagi selamat siang selamat sore Anjay balik lagi ke channel gue Mr. November Ya hari ini gue lagi mau ngebahas soal salah satu akun Instagram yang cukup besar di dunia permotoran tapi ini banyak pro dan kontranya bro biasanya kalau apa namanya Instagram motoran gitu kan yang buat repost-repost kayak foto-foto motor foto-foto video video-video yang keren-keren Nah kalau yang satu ini dia beda bro apa namanya kalau yang ini dia ngepostingnya hal-hal kocak atau hal-hal yang kekurangan motor deh istilahnya ya gue nggak bahas soal nih akun bener atau salah karena balik lagi gue nggak berani terlalu banyak nilai atau apa ya so winter Hai istilahnya jadi gue cuma mau melihat lewat sudut pandang gua aja gitu Nah jadi kalau ini bapak-bapak motong gua enak banget dan jadi kalau menurut sudut pandang gua sebagai motovlogger yang masih belajar gitu di dunia permotoran di jalan raya gue cuma mau bilang kalau akun ini sebenarnya lucu bro karena jujur kalau gue bilang sih ini mau apa ya nih akun nyerang tapi enggak nyerang satu pihak sih Bro enggak enggak misalnya dia bencinya sama Vespa gitu yang diserang Vespa mulu enggak sih yang kalau gue lihat ya kalau gue lihat ini dia nyerangnya netral ya kalau gue lihat ini akun lebih ke for fun sih nah tapi ada beberapa subscriber atau followers gua yang nge-dm atau yang komen di YouTube tuh dibully gara-gara nih akun nah nih akun katanya memecah belah sebenarnya kalau gue bukan emang membela nih akun ya tapi gimana cara kalian nangkep ngastaf lazim gimana gimana cara kalian nangkep ini aja sih nangkep suatu hal gitu kalau kalian nangkepnya santai ya ini juga santai sih sebenarnya kayak misalnya anak Vespa dikatain ya kan Vespa Matic passwordnya gitu terus atau anak Vespa dikatain kipas atau anak Irox dikatain motor plastik apa gimana lah apa trondol doang kenceng kagak ya kan jadi ya ini nggak nyerang satu pihak aja sih bro enggak satu sisi aja paling sering dibully gue lihat CBR CBR 150 lotok-lotok sama R25 yang generasi V2 yang katanya anak haram bukan generasi DNA series anjir eh DNA R series hahaha ngakak gue ya kalau gue sih nanggepin ini sih ngakak aja sih maksudnya ya kalaupun suatu saat nanti gue dihujat gitu sama nih aku nih hujat baper hahaha ya gue bodoh amat sih masalahnya kan dia ngujat motornya gitu Pak motornya sama tingkah kita di jalan gitu ya selama kita tingkah kita enggak berulah di jalan atau motor kita enggak berulah juga enggak bakal diri pos sama dia gitu jadi tenang-tenang aja kalau gua kalaupun nanti gue bikin salah atau gua modifan gua salah gitu menurut semata nih akun ya juga bodoh amat gitu karena ya tujuannya sih kalau gue lihat sih ya udah for fun aja enggak ada yang kayak buat ngejatuhin pihak atau gimana ya tapi mungkin ada beberapa juga sih yang pingin kayak ngejatuhin pihak gitu ininya foto-fotonya sama videonya nah itu Bro kalau menurut gue ya dianggapnya nggak usah stress-stress amat sih ada akun-akun kayak gini karena biar ada warna-warninya juga sih kalau gue bilang kalau dari dulu kan kita cuma tahu Instagram itu reposter bikin video-video yang keren-keren gitu ya kan video apa cinematic tuh motor diem di rekam-rekam hahaha motor diem di rekam-rekam anjay di cinematic kan namanya terus nanti ngikutin beatnya beat lagunya ya cinematic itu bosen Pak kalau lihat gitu doang terus ngelihat posting-posting motor doang di akun-akun reposter ya bosen jadi ya biar ada warna-warninya sih kalau gue bilang nih ada akun ginian tapi saran gua buat si apa ya buat si yang punya nih akun hati-hati Bro hahaha hati-hati aja gitu soalnya ya gua nggak kenal lu siapa lu tinggal dimana pasti sih kalau gua kalau gua lihat ya pasti kita bakal suatu saat bakal ketemu sih karena kayak kayak kayaknya nih ya yang gua lihat ya kita satu circle kayak-kayanya ya 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 itu-itu doang paling-paling bakal ketemu lagi gitu tapi saran dari gua sebagai sesama pengguna motor mungkin ada beberapa orang yang nggak suka dengan akun lu bro kalau gua sih ya bobo ame yang dihujat motor kok bukan keluarga gua ya kan cuma sekedar motor ya motor itu alat Bro gue juga pakai motor bukan buat naikin gengsi gua bukan gua mau jadi pembalap atau gua mau apa ya tapi buat ini bermasyarakat aja gitu gua ngobrol di jalan sama pengguna motor lain itu yang gue suka sih jadi kalau seandainya lu menghina motor gue ya hina aja tapi tapi lu harus inget Bro gitu apa namanya kalau ada nggak suka ya bener sih bukan urusan lu gitu kan tapi hati-hati aja gua sebagai apa ya sebagai sesama pengguna motor ya hati-hati aja sih soalnya banyak orang yang gila sih terus gua baca-baca komen-komen lu udah udah wantet banget kan lu hehehe buat adminnya hujat baper ya tapi ya balik lagi ke lu ya sih kalau lu nya berani-berani aja ya 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 bersyukur dah hehehe gitu soalnya anak motor sekarang udah mentuhankan motor sih bro kalau gue lihat deh buat admin ya kita ngobrol nih kita ngobrol tapi lu enggak bales ini gua ceritanya ngobrol sama lu bro kalau anak motor sekarang itu gue lihat udah mentuhankan motornya gitu bener-bener kayak di nomor 1 kan di Dewakan kalau disindir brand motornya wah ngamuk padahal brand motornya juga kenal dia enggak kagak hahaha misalnya brand Suzuki dihina nih ya emang brandnya kenal lu gitu sampai mati-matian belai kan hahaha tapi hati-hati Bro gitu banyak orgil banyak orang sakit jiwa hati-hati banget deh ntar lu keciduk ya kan hahaha ya tapi kalau lu sekali lagi gua bilang kayak yang tadi udah gua bilang ya kalau lu pede mah ya udah lanjutin aja kalau gua sih kegeberani dah takut ditusuk orang Pak hahaha banyak banyak orang gila ya itu buat adminnya kalau dari gua siapa tahu video gue ini ditonton sama doi iya kan nah tapi kalau buat teman-teman yang lain udahlah stop lah nggak usah sampai berdebat gila gue lihat komennya yang apa ya yang apa sih tuh gue lihat yang paling viral tuh lupa gue tuh sampai ada yang sampai ada yang janjian ketemuan anjay hahaha itu gua pasti ngerasain banget jadi adminnya ada ada orang berantem gitu dikomen ya udah kita ngeliatin ketawa-tawa aja gitu kan ada yang pro katina ada yang non-pro Nah pasti ada keributan kan ya udah adminnya pasti bakal ketawa-tawa aja gitu ketawa-tawa ya karena kenapa in judgment in judgment Instagram dia bakal naik bro gitu lu pada berantem dia diem dia ketawa-tawa aja in judgment lu pada ini pada diem gitu eh judgment pada diem in judgment dia bakal naik gitu ya dia pakai diem dan ketawa-tawa aja gitu jadi percuma lah kalian marah-marah ya udah anggap-anggap itu for fun aja sih bro jangan dibaperin amat gitu karena kalau gue lihat sih bukan 12 motor yang disindir sih sama dia jadi ini bukan buzzer yang disewa satu pihak ya tapi emang koplak aja nih admin ini suka apa ya suka bercanda gitu bercanda tongkrongan ya tapi salahnya salah nggak salah sih sebenarnya gimana jadi ya kekurangannya bercandaan tongkrongan itu nggak bisa dibawa ke semua orang gitu jadi ada orang yang ngeliat mungkin bisa ngamuk ada yang bisa ketawa kalau gue jujur ngeliatnya ketawa sih selama itu nggak nyinggung ras agama cuma kayak gender motor-gender motor doang mah ya it's ok lah nggak ada masalah gitu bro ya oke mungkin segitu itu aja video dari gua gua cuma mau ngasih tau ke temen-temen udahlah nggak usah bilang memper mempercah apa memecah belahkan gitu ya kagak sih sebenernya sebenernya kejadian kayak crash kayak berantem kayak apalah itu udah 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 sama aja bro jumlahnya dengan zaman dulu dengan zaman sekarang bedanya kalau sekarang itu lebih ke expose ada mode ada ada action cam ya kan ada CCTV ada orang yang megang HP di jalan jadi bisa keliput sebenernya dari dulu kejadian mah kalau lama di jalan udah sering gitu lihat-lihat kejadian yang dihujat baper tapi bedanya ya begitu aja bro aduh 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 ya bedanya sekarang lebih ke expose aja ya dan lebih sering di blow up gitu ya mungkin kalau orang-orang yang sampai terlalu marah ya yang terlalu marah dengannya akun ya lu mungkin baru naik motor gitu karena kalau di jalan raya lu lihat kayak jamet-jamet Willy atau apa sih orang berantem tiba-tiba gelepak-lepak di jalan itu udah hal yang nah ya udah udah sering gitu ngeliat ya kan jadi jangan baper-baper ya oke ini kayaknya gue nyasar nih ini gua nggak tahu dimana tadi nyoba-nyoba jalan ya kan karena gua gabut ini kayaknya daerah mana ya bagus banget tuh gunungnya Masya Allah indah banget ya oke mungkin segitu aja video dari Mr. November ini jalanan Negerada Geruduk kalau gua ada kesalahan ya gua mohon maaf seperti biasa gua cuma mau bilang ambil baiknya buang buruknya sampai ketemu lagi di video Mr. November selanjutnya dadah ya